Mau lancar bicara dan jago public speaking, ini empat rahasianya. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Vision 17. Transformasi diri, mengubah hidup, dan karir. Banyak banget yang tanya gimana caranya lancar bicara dan jago public speaking. Memang gue bukan yang paling jago, tapi setidaknya gue sudah menjadi pembicara di banyak tempat. Dulu memang gue punya impian untuk menjadi seorang pembicara dan sekarang terwujud. Dulu gue adalah orang yang pemalu banget, gak bisa ngomong di depan umum, sulit berbicara dengan banyak orang, sedikit temannya, dan kesulitan untuk masuk ke sirkel-sirkel tertentu karena gue emang gak bisa ngomong dengan lancar gitu loh, terutama untuk public speaking. Tapi gue sangat-sangat ingin menjadi seorang pembicara. Artinya, butuh belajar dan butuh berlatih. Ada banyak sebenarnya yang bisa lo cari di internet, di social media, di berbagai buku. Teknik-teknik seperti body language, kemudian eye contact, cara kita menyampaikan pesan dengan vokal, intonasi, tempo, emosi, jeda. Itu hal-hal teknis yang bisa lo pelajari. Tapi gue akan mengambil sudut pandang yang lain dari rahasianya gue sendiri. Karena menurut gue, semua hal itu akan jadi omong kosong kalau gak lo latih. Bener gak? Makanya gue berlatih dengan sangat sering. Apa empat rahasia gue? Satu, yang pertama adalah bikin podcast. Sekarang gue lagi latihan ngomong, lagi latihan bicara. Nah, terkadang banyak sekali beberapa bagian dari podcast gue salah ngomong atau tipu omongannya ya. Tipu itu diketik ya. Kalau salah ngomong atau salah nyebut itu apa namanya? Belibet. Gak masalah. Apalagi di episode-episode awal. Sekarang pun, dari dulu sampai sekarang, gue gak ngedit secara spesifik setiap episodenya. Yaudah, apa yang gue bikin? Gue naikin volumenya, gak ada noise. Aman, langsung upload. Udah, gitu aja. Tempel-tempel sama snippet dan opening. Gak ada lagi di-edit, ini dipotong, ini di-cut, ini di-majuin, tambahin jeda. No. Gue gak ada lagi retake. Semuanya single take aja. Sekali shooting, lebih tempatnya recording ya. Sekali record, dan upload, udah. Karena ini adalah sarana gue untuk latihan. Coba cek. Dulu, episode 1, April 2020. Dengar saat ini, cara ngomong gue udah beda. Beda banget. Dan itu didapat dengan latihan yang banyak sekali. Ini udah mau 500 episode. Di akhir season ini, gue udah nyentuh episode 500. Satu achievement buat gue sendiri dan buat kita semua sebenarnya. Buat lo yang dengerin podcast cerita pembelajar juga. Tapi dengan banyaknya berlatih, ngomong di depan podcast. Dengan tema tertentu, maka gue akan melatih cara gue berbicara. Yang kedua, IG Live rutin. Setiap minggu sekali gue IG Live. Sekarang ini gue punya jadwal IG Live tiap Rabu jam 8 malam. Dan akhirnya, tiket terbiasa untuk ngomong dan juga tampil. Kalau podcast ini kan audio doang ya. Berarti ngomong doang. Tapi kalau di IG Live, ngomong dan juga tampil. Karena kelihatan mukanya, kelihatan wajahnya. Yaudah, itu akan menjadi terapi gue. Terapi yang gratis bahkan untuk mengatasi rasa malu. Supaya nggak jadi pemalu lagi. Supaya berani tampil. Supaya berani ngomong di depan orang. Jadi banyak berlatih dengan bikin IG Live tadi. Setiap hari gue upload podcast. Seminggu sekali gue IG Live. Yang ketiga apa? Sebulan sekali atau bahkan lebih. Gue bisa bikin webinar. Itu juga lebih menyeramkan lagi sebetulnya. Tapi gue latih terus. Dan sekarang mungkin udah ada berapa ratusan sesi Zoom yang gue isi. Lewat mana? Lewat memberanikan diri. Bikin webinar. Ajak orang datang. Orang dengerin. Dulu ketika gue memulai di 2020. Gue bikin webinar saat kerta mali COVID. Dan orang baru tahu Zoom. Gue bikin webinar. Gue gratisin. Supaya gue latihan ngomong dulu. Supaya gue lancar dulu. Dan orang bisa dapat manfaatnya. Tapi sekarang gue bisa bikin webinar dan dibayar gitu loh. Dan orang bayar untuk ikut webinar gue. It's amazing. Maka gue sangat-sangat-sangat rekomendasiin. Buat lo berlatih apapun mediumnya. Jangan cuma berlatih di depan kaca, depan cermin, depan kamera. Itu basic banget. Bikinlah konten apapun bentuknya. Nggak usah lo publish, nggak apa-apa. Yang penting bikin secara rutin. Bikin sebanyak-banyaknya. Perlahan-lahan lo bakal ngejago. Oke. Dan yang keempat adalah hasilnya banget ini sebenarnya. Gue dalam tanda kutip ya. Meminta diri gue diundang jadi pembicara. Jadi gue ke berbagai organisasi kampus dulu. Saat gue masih kuliah S2. Siapa yang mau undang gue jadi pembicara? Gue bikin daftar maternya ini. Lo bisa undang gue gratis. Gue oper-oper aja. Karena dulu baru berintis. Ya itulah yang membuat gue diundang ke banyak tempat. Ketika gue belum jadi siapa-siapa. Karena gue menawarkan diri gue untuk jadi pembicara. Di topik-topik yang gue puasai tentunya. Dan secara gratis. Masa sih dari 100 orang yang gue hubungi. 100 ini adalah stakeholder organisasi ya. Ada himpunan mahasiswa, unit kegiatan. Masa sih nggak ada 1-2 orang yang tertarik untuk mengundang gue jadi pembicara di event organisasinya. Pasti ada lah. Dan dari situ. Terbangunlah personal branding gue sebagai seorang pembicara. Sampai sekarang. Gue ngisi di berbagai tempat. Ya gue dibayar cuy. Dan itulah yang melatih terus skill public speaking gue. Jadi itu rahasia yang unik buat diri gue sendiri. Dan pengen gue share di episode kali ini. Yang bener-bener mengubah gue. Dari orang yang sekedar tahu teori-teorinya aja. Teori gampang banget dipelajari. Percayalah. Aturan 73855. Verbal vokal visual. Bagaimana kita mengolah vokal intonasi artikulasi tempo dan emosi. Body language. Eye contact. Itu bisa dihapal lah. Tapi apa gunanya? Kalau kita gak bisa bener-bener menerapkan itu saat kita public speaking. Jadi itu yang bisa gue share kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga lo bisa ikuti terus podcast cerita pembelajar. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Jangan lupa follow di Spotify. Bagikan ke temen lo. Dan memberikan bintang 5 review kita. Thank you. Salam pembelajar.